Banyaknya anak remaja terutama dari kalangan pelajar terlibat narkoba, tato, tindik, dan terlibat geng motor mengundang keprihatinan semua pihak. Kenakalan remaja yang sudah saatnya dan sangat melewati batasan perlu mendapat perhatian dari keluarga, sekolah, dan pemerintah. Tidak bisa dipungkiri, saat ini kenakalan remaja terutama pengguna narkoba kasusnya meningkat. Selain kenakalan, remaja lainnya seperti tubuh di tato, tindik, dan terlibat geng motor juga meningkat. Praktisi pendidikan Igusti Bagus Artanegara menyatakan, turut prihatin, atas harapan tunas bangsa di mana remaja, terutama dari pelajar dan mahasiswa terlibat kasus ini. Semua ini menjadi tantangan semua pihak tidak sekolah, namun juga pihak keluarga dan pemerintah. Di sekolah sudah mendapat pendidikan-pendidikan karakter dan buli pekerti dari guru bimbingan konseling. Peran keluarga di rumah jadi ujung tombak pertama, mendidiknya menjadi seorang anak berbakti. Sementara pemerintah lewat institusi terkait seperti BNP Kabupaten dan Provinsi, gencar melakukan sidak ke sekolah setiap saat. 3 in 1 bagi suksesnya pendidikan itu adalah keluarga dan sekolah. Jadi masyarakat juga perlu memperhatikan, dan untuk di sekolah, di samping memperketat aturan main wajib, kewajiban, dan hak siswa, orang tua juga di rumah harus memperhatikan. Dan di sekolah, ini peran guru bimbingan dan konseling, ini harus ditingkatkan, dan harus betul-betul profesional. Jangan lagi ada guru bimbingan dan konseling, itu diambil dari maktab, apa, disiplin ilmunya bukan orang bimbingan dan konseling. Di kurikulum saya kira sudah dari dulu dicanangkan, supaya ada pelajaran-pelajaran tentang bahaya narkoba, tentang pendidikan karakter, pendidikan moral, dan itu di situ. Arta negara menambahkan, zaman globalisasi saat ini, faktor teknologi dengan internet turut andil memberikan pengaruh terhadap kenakalan remaja ini. Mengenai pendidikan narkoba, sejak dulu pendidikan narkoba diajarkan, apalagi saat ini budi pekerti dan karakter sudah masuk kurikulum. Winata dan Sutardana Balitid